Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mengikuti podcast malam hari ini, Bincang Science. Yang malam hari ini kita mendapatkan kehormatan karena mendapatkan narasumber yang cukup hebat, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Usmaldi, MPD. Beliau adalah dari Universitas Negeri Padang. Din, coba din anu apa, CV beliau din. Bapak D, supaya bisa membaca dengan mudah. Bapak Profesor Dr. Usmaldi, MPD ini, beliau adalah Profesor di bidang pendidikan sains. Beliau adalah Kepala di Laboratorium. Kepala Laboratorium Fisika. Saya itu suka Laboratorium, Pak. Saya itu tiap minggu atau dua minggu sekali juga ke Laboratorium. Iya, jadi kalau kita lihat beliau itu tahun 1983 itu lulus S1-nya, pendidikan fisika. Universitas Negeri Padang, ya. Kemudian tahun 1995, beliau melulus S2-nya, master-nya, dari UPI ini, Pak, ya? Iya, UPI. Iya, UPI Bandung ini, ya? Iya, kemudian 2008, bagus, selesai lah, dokter beliau itu adalah science education dari UPI juga, UPI Bandung. Alhamdulillah, besar sekali jasanya dan nanti ini beberapa riset yang beliau sudah lakukan, ini kalau dilihat dari yang terakhir ya, yang kita lihat itu 2021 ini ada, 2021 ini ada. Ini Development of Cooperative Inquiry-Based Online Learning Model to Improve the Competence of Junior High School Student in Science Subject. Ini 2021, kemudian tahun 2020 itu melakukan dua penelitian yang satunya, development of creative project with learning model to increase, dan seterusnya. Ya, masih banyaklah penelitian dalam beliau itu, kalau dia adalah 10 tahun terakhir beliau tuliskan di sini. Kemudian, kalau kita lihat dari penulisan-penulisan jurnal beliau itu, kita melihat dari yang cukup-cukup bagus, cukup bagus, karena beliau itu produktif, cukup produktif, jadi banyak dimuat di jurnal-jurnal, dan ini nanti kalau Bapak berkenan juga akan kami simpan dan kami upload lah di website kami ya, karena ini adalah, katakanlah ini kekayaan bangsa, jadi kalau tidak tahu bahwa di sini ada pakar-pakarnya, tidak usah ke luar negeri, di sini ada pakar-pakar fisika, pakar-pakar sains, pakar-pakar kimia, pakar-pakar biologi, jadi, nanti akan lebih seru lagi kalau semua teman-teman di Indonesia ini, biasa Antero Indonesia ini berpartisipasi, bahwa pendidikan sains kita ini ke depan bagaimana sih, supaya kita ini ya jadi negara yang keren. Jadi, tidak ada negara yang berhasil itu, yang sekarang mendominasi dunia itu, tidak ada satupun negara yang sains, teknologi, engineering, dan matematiknya itu ada di bawah. Kita harus naik ke atas, kita harus naik ke atas, sebetulnya sekarang ini, sekarang ini, kita ini tidak jelek-jelek juga, karena setiap tahun Indonesia selalu nyabet medali-medali, baik medali emas, medali perak, medali perungu, atau yang lain, kita ini tidak pernah ketinggalan setiap tahunnya, tapi cuma, kalau in general, kita ini belum, belum bagus, jadi itulah yang kita benahi. Interlational Conference juga Bapak sudah banyak melakukannya, ini, jadi ini bagus sekali. Ini sambil menyingkat waktu, Pak Usmildi, saya akan mempersilahkan Pak Usmildi untuk mempresentasikan apa yang Bapak sudah siapkan, jadi PowerPoint. Silahkan, Din, PowerPoint-nya, kita mulai. Cik suara, Pak? Bisa ya? Suara saya sudah cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita bersyukur, karena pada malam hari ini bagi kami, pagi ya, Pak, kita dapat bertemu di ruang mincang-mincang saya ini, dan juga saya mau cakap terima kasih banyak atas KPCR dari Pak Demiati. Jadi, kepada saya, sebagai narasumber, untuk malam-malam ini. Topik yang diangkat itu adalah pembayaran sains berbasis teknologi informasi. Nah, kenapa ini? Ya, saya angkat. Ini berkaitan dengan pusat riset yang kami sudah bangun. Next one. Pusat riset dibangun di Nohomberanglu. Nah, jadi itu tujuannya adalah menerapkan pertanyaan-pertanyaan dosen dalam bidang sains atau IPA yang diintegrasikan dengan teknologi informasi. Jadi, nanti kaitan-kaitan ini adalah menyiapkan guru-guru kita di sekolah dasar sampai menengah untuk bisa menerapkan hasil-hasil riset kami tentunya berkaitan dengan teknologi informasi yang dasar ini. Nah, contohnya e-modo atau e-book gitu ya. Jadi, kami riset kami itu, lalu disosiasikan kepada guru. Nah, itu harapannya dari pusat riset ini. Yang dibangun di bulan Nohomber 2001 yang lalu. Nah, itulah maka saya teriterasi mengambil yang judul ini yaitu Pembelian Sain berbasis teknologi informasi. Ada juga beberapa pengetahuan nanti yang akan dibahas. Oke, lanjut Pak. Nah, titutan dari zaman saat ini, guru itu sudah berubah perannya. Pertama guru sain. Nah, kalau dulu guru itu mengajar pecerama depan kelas, siswa duduk, dengar, diam, tidak boleh bergerak, tangan dilipat di meja, itu sama saya di SD dulu. Nah, sekarang posisi sudah berubah. Dengan ada perubahan-perubahan yang katanya ada generasi Z dan generasi apa ya, yang melek dengan teknologi. Maka mau tak mau, ya gurunya harus mengikuti. Kalau tidak akan ketinggalan. Jadi mau tak mau, guru harus mengikuti melek teknologi. Nah, ini yang kendala bagi kita dari kegiatan kami dalam pengadilan masyarakat di berapa sekolah. Yaitu masih banyak guru, utama yang berada di generasi Y atau X. Nah, itu belum mahir dengan menggunakan teknologi ini. Projek internetnya mereka belum paham, gitu. Karena menggunakan berbagai sumber informasi, kalau menggunakan internet juga tidak paham. Apalagi membuat media-media yang berbasis IT. Ini kendala kita harapi, tapi mudah-mudahan dengan pusat riset kami tadi, kami berupaya nanti untuk melakukan sosial reaksi dan juga melatih guru-guru supaya melek buat teknologi. Nah, jadi mau utama guru harus menyelesaikan diri dengan kewujudan teknologi karena siswanya sudah mahir sekali. Mereka seram melek dengan berbagai teknologi. Next go. Nah, ini kalau dibuat gambarnya, kondisi zaman dulu, guru menjelaskan materi, siswa mendengar. Tapi pada pendisi zaman ini, siswa adalah yang beraktivitas, guru sebagai fasilitator untuk memudahkan atau memfasilitasi siswanya dalam belajar. Inilah yang diharapkan pendisi zaman ini. Jadi tidak lagi dengar duduk diam di siswanya. Jadi dia beraktivitas dalam posisi kemarin, guru adalah memfasilitasinya, membantunya, kita akan menemukan konsepnya. Nah, ini harapannya. Dan sebagian sudah telah sana ya. Guru sudah berubah cara mengajarnya kepada berpursa kepada siswa yang bukan lagi PC Center, tapi sudah share dari PC Center. Ini sudah ada sebagian. Tapi masih ada yang tadi saya letakkan, guru-guru yang masih belum meleksain, maka masih bertahan di posisinya, yaitu mengajar seperti di zaman dulu. Nah, berkaitan dengan pemerintah Sain, berbasis teologi informasi, itu ada teori dari Coher, ya, semua ini sudah lama ya, sejak tahun 1927, mungkin belum telah sana penuh sampai saat ini. Yang dikenal dengan TPA-CK itu, itu mengintegrasikan konten knowledge, pedagogia knowledge, kemudian teologi knowledge. Ketiga ini dipadukan. Nah, mungkin baru yang ada dipadukan antara konten dengan pedagogi. Nah, itu baru yang ada. Atau mungkin juga dipadukan antara konten dengan teknologi. Nah, ketiga ini, ini masih belum banyak selesai. karena ini pengalaman kami waktu sebagai instruktur dalam kehidupan pendidikan proposi guru dari September sampai Desember 2021. Ternyata guru-guru itu masih belum, belum paham dengan TPA-CK ini. Karena itu sebagian dari mati ajara TPA-CK ini, banyak guru-guru yang belum paham. Itu membuktikan bahwa guru belum beralih kepada penerapan teknologi dalam pemerannya. Nah, berkata dengan teknologi pedagoga content knowledge atau TPA-CK, itu wajib untuk kuasai atau harus kuasai oleh guru supaya dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pedagogi untuk mengajarkan konten. Jadi, tiga aspek tadi itu harus terpenuhi. Nanti itu guru harus memiliki pengetahuan maupun keterampilan dan kompetensi teknologi. Jadi, tiga halnya keterampilan kompetensi pengetahuan. Keterampilan sini maksudnya keterampilan mengajar atau pedagogi. Nah, sehingga bisa mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelian dan efisien dan efisien. Nah, ini adalah pengetahuan untuk guru untuk bisa merasakan TPA-CK ini. Next. Selanjutnya, dari TPA-CK ini memadukan tiga pengetahuan dasar itu bisa mengunculkan empatnya empat kompetensi yang baru. Itu yang tadi saya sampaikan adalah PCK PEDAWICAL CONTEN KNOWLEDGE itu menggabungkan konten yang pedagogi. PEDAWICAL CONTEN KNOWLEDGE itu menggabungkan teknologi dengan konten yang disimati bayaran. PEDAWICAL CONTEN KNOWLEDGE itu menggabungkan teknologi dengan pedagogi atau yang mengajar. Nah, ini yang terakhir tadi saya katakan TPA-CK ini harus dikongsi oleh guru PEDAWICAL CONTEN KNOWLEDGE Nah, jadi dengan mikir maka jadilah pembaharan sains berbasis teknologi informasi. Next. Lalu, bagaimana melakukan pemupuran TPA-CK itu berbagai referensi yang contohnya sudah menyatakan ada lima cara untuk bisa melakukan pemupuran terhadap TPA-CK ini. Apakah si guru sudah melaksanakan TPA-CK Nah, pertama itu adalah self-report. Jadi, mengukur diri sendiri. Melaporkan diri sendiri. Jadi, mimpi jurnal. Nah, kemudian ada melalui pusinnya juga bisa. Lalu, penilaian kinerja. Lalu, interview juga bisa melalui observasi langsung dalam proses pembaharan guru tersebut. Apakah guru sudah melaksanakan TPA-CK atau belum? Ini bisa diamati oleh pengawas atau oleh server lainnya misalnya tema sejawat. Kalau guru itu ingin melaksanakan TPA-CK dalam pembaharannya apakah ada benar seperti itu, maka tidak ada salahnya. Si guru itu bisa menggunakan sejawatnya untuk mengobservasi. Sehingga inovasi yang laksanakan dari guru itu bisa dilihat apakah hasilnya sesuai dengan yang seharusnya atau masih belum. Nah, ini bisa dilakukan pembaharan TPA-CK Next. Nah, Pak-Ibu yang saya hormati, pada bagian ini kita akan menjelaskan model-model pembaharan berbasis informasi. Ini empatnya pengenjian saya dengan kami dalam tim PASCASEANA menjelaskan mengisi PASCASEANA IS2 dan yang mereka kaitan dengan teknologi ada empat ini yang lainnya tidak menggunakan teknologi ini. Yang pertama itu adalah model inquiry ini yang terakhir tahun 2021. Jadi model cooperative inquiry based online ini. Jadi artinya siswa itu melaksanakan proses inquiry menemukan konsep menemukan geori dalam pembaharannya itu melalui kerja cooperative tapi semuanya melalui online. Ini di awal dulu karena di tahun 2020 terdampak pandemi maka kami punya ide untuk mengajukan penelitian untuk mengatasi itu. Jadi semuanya online. Kemudian yang kedua itu adalah tahun 2020 itu model blended problem based learning. Ini ide-nya adalah menggabungkan problem based learning atau pembahar menurut sisi masalah antara retak muka dan online ketika menjadi blended. Jadi sebagian kegiatannya secara online kemudian sebagian secara offline atau retak muka di kelas. Nah kemudian untuk blending ini juga itu ini tahun 2019 19 19 dalam masa ini kami melakukan model blended learning cuma disini yang kami lakukan dulu itu melihat berapa presentasenya penggabungan antara tetap muka dengan online learning berapa presentasi yang adeksi yang kami lakukan oleh itu 30 cent online dan 70 cent itu adalah tetap muka di mode blended learning Nah yang terakhir ini 2021 ini adalah penelitian operasi dengan Masjid S3 Masjid Bungdian saya itu mengembangkan projek best learning berbantuan S5 Sistem Nah ini kata-kata bahwa projek best learning itu sering terkenal ini untuk Masjid Masjid terkenal untuk merancang projeknya atau membuat projeknya maka diupayakalah dengan maklumat software yang namanya S5 Sistem atau Sistem Pakar Nah dengan penggabungan ini Nah itu setelah dicobakan di Masjid mereka terbantu untuk merancang projeknya karena ada bantuan S5 Sistem jadi apa kendala yang dialami dalam merancang projeknya itu itu bisa dia tuliskan kendalanya di sistem ini maka diberikan solusi oleh sistem Nah itu model-modelnya ambil kuning kali sentaknya Next ini sentak dari model cooperative inquiry based online learning ada lima tahapan mulai dari pendahuan kemudian pengajian masalah atau pengajian pertanyaan kemudian investigasi atau penyedikan kemudian penelantapan dan penghargaan kompo ya kemudian penutup nah ini yang dirancang dengan mengkaji berbagai model inquiry based learning jadi dari setiap banyak model itu lalu disesul lagi sehingga menjadi sebuah model inquiry dan diintegrasikan yang kooperatif jadi kerja penemuan secara kelompok saya sempatkan bahwa semua kegiatan ini adalah online jadi guru memandunya online bisa melalui melalui zoom meeting jadi gurunya memandu melalui zoom meeting juga siswanya dibagi kelompok kemudian melalui zoom juga dia dibuat kelompok-kelompoknya dan dia bisa masuk ke dalam kelompok-kelompoknya masing-masing dia bertopong lagi ke kelompok utama semuanya untuk online menggunakan fasilitas zoom meeting dan inilah tahapan untuk model inquiry based online kemudian setiap model bandit problem based learning ini seperti yang kami di tahun 2020 melibatkan maesua S2 ditemukan bahwa ada lima juga ya lima tahapan untuk model bandit problem based learning yaitu memperolehnya adalah dari berbagai teori tentang problem based learning kemudian disarikan dicari mana lebih cocok untuk matriajar ini lalu digabungkan perasanannya antara online dan offline jadi di awal itu adalah orientasi besar di permasalah jadi siswa guru memberikan permasalahan kepada siswa siswa online menggunakan fasilitas zoom meeting jadi siswa bisa belajar dulu nah bisa membahas dulu apa masalah-masalah yang diberikan di gurunya nah berikutnya melalui tolompok belajar nah itu siswa mengerjakan atau mencari solusi dari masalah yang diberikan tadi tentunya ini offline membimbing kehidupan penyedikan nah kemarin itu kami langkitan ini adalah bentuknya dalam bentuk kaitan labor bentuk pelasana kaitan labor itu tidak bisa online jadi siswaannya dibawa ke labor untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan masalah fisika kemudian menjanjikan karya setelah mereka menemukan hasil atau solusi dari masalah diberikan guru kemudian dia buat laporan linkas nah laporan linkas itu itu dipresentasikan di depan kelas secara giliran antar pengapok nah itu kaitannya di penyajian hasil karya secara offline laki juga offline itu meanalisis dan meoperasi proses menurut masalah ini guru bersama siswa apakah masalah yang sudah temukan tadi itu sudah benar adanya solusinya maka dia akan evaluasi ini dominan guru untuk memimpin siswanya untuk memastikan tidak jadi miskonsepsi nah ini yang dilakukan di akhir kehatan dengan model problem blended problem base laning lanjut nah ini model blended laning yang saya adopsi dari Litte John ini modelnya bagaimana magiannya jadi untuk yang blended itu adalah bentuknya bisa asinkronos maupun sinkronos sebelumnya yang kami lakukan selama ini di masa pandemi terutama di tahun 2020 dan 2021 terutama sekali siswa tidak disinginkan ke kapus telpon kapus terpatas kehatan yang beribadikan kehatan labor atau praktik maka diterapkan yaitu model blended learning ini pola skemanya untuk model blended learning selanjut terakhir itu model project base laning berbantuan aspect system ini adalah hasil penting maniswa S3 yang saya membim yang tahun lalu sudah selesai dia sudah sudah ini memadukan dari project base laning dari berbagai teori maka dipilihlah mana yang lebih sesuai untuk materi yang digunakan dalam penyebangan model ini maka dipilihlah dari skemanya tadi berbagai referensi tentang project base laning termasuk yang dari lukas itu maka inilah tahapannya dimulai dari assessment dan posisi pengetahuan design project pengujian dan penilaian nah ini jadi ada aktivitas dosennya diawali dengan penyampaian video pembayaran kemudian menilai kemampuan awal siswa jadi sebelum mulai kegiatan pembayaran ini dosen menilai dulu kemampuan awal siswanya nah kemudian siswa di tugas untuk mencari solusi dari pemasalahan jadi ini maksudnya adalah untuk project karena ciri khas model project base laning itu adalah kegiatan pembayaran itu menghasilkan sebuah project jadi untuk mencapai kepada project itu dosen memberikan permasalahan sehingga solusinya adalah untuk project nah ini nah dalam hal ini siswa itu menggunakan expect sebagai bantuan expect system ini kegiatannya online sehingga apa kendala mereka dengan bantuan expect system itu bisa terselesaikan itu juga mendesain jadi setelah menemukan solusinya lalu dia design projectnya apa ini juga bantuan expect system untuk memudahkan sesuai laman design ini maksudnya ini juga online nah kemudian setelah itu bantuan melakukan penujian terhadap proyek yang telah dikerjakan jadi sudah siap projectnya terdiri uji ini tidak mati ada dosennya apakah proyek tadi sudah bisa bekerja dengan baik akhir baru dosen memakai evaluasi kemajuan manusia dan juga memiliki pembalik terhadap pemain manusia berkaitan dengan pembayaran yang sudah dilakukan menggunakan proyek best training ini nah itu yang dilakukan karena manusia di coba sampai satu semester ini kita dicobanya ya ternyata cukup membantu manusia dalam melakukan proyek best training dengan bantuan expect system ini kalau sama ini dalam menelancang proyek itu mereka kesulitan jadi mengatasi kesulitan itulah akan dipakai bantuan sistem bakar seolah ini manusia itu berpositasi dengan bakarnya tapi lamanya bakarnya dalam itu aplikasi yang disiapkan oleh peneliti next nah ini contoh tampilan menu expect system yang dirancang untuk membantu manusia dalam mendesain proyeknya juga menemukan solusi-solusi mungkin ada masalah dalam membuat proyek maka dia bisa ajukan apa masalahnya dia ajukan di sini di dalam sistem ini tapi sebelumnya dia naftar dulu next nah ini jadi sebelum menggunakan aplikasi ini itu siswa naftar dulu dia login dulu jadi setiap siswa kita login dulu untuk mengisi data ratanya baru dia terlaftar nah itu baru bisa dia menggunakan ini kalau dia tidak daftar dulu tidak login tidak bisa nah itu itulah tampilan dari proyek peseneng yang membantu masjual dalam mencenakan proyeknya nah ini yang disiapkan oleh masjual next nah sekarang untuk pelaksanaan dari kegiatan online itu banyak sekali LMS atau lending sistem sistem yang bisa digunakan antara lain itu ada model yang paling populer ada modo dan juga ada skorlogi kalau kami itu di ilining UNB itu menggunakan model karena dianggap lebih lengkap dan lebih sempurna dan juga semua fasilitas yang dibutuhkan bisa di aplikasi model ini nah untuk siswa biasanya itu yang lebih populer itu rumah pelajar dari kemarin jadi siswa selama pandemi dibantu dengan pelajaran online di aplikasi rumah pelajar ini juga ada ruang guru nah ruang guru juga ini fasilitasnya ini berbayar jadi untuk login ke sini siswa membayar dulu jadi diberikan materi-materi oleh strukturnya nah ini cukup membantu bagi siswa dalam belajar mandiri rumah cukup membantu karena mereka waktu pandemi itu tidak ada ke sekolah kita sekarang sudah ke sekolah bergantian hari selama di tahun 2020 mereka di rumah semua jadi berang bulu ini cukup membantu mereka juga ada aplikasi lainnya itu genius jadi dalam kejahatan atau dalam aplikasi ini itu semua sudah lengkap misalnya dalam itu chat diskusi lalu polasinya atau quiz ini semuanya sudah ada jadi dengan begitu penyajian materi pun juga sudah didukung oleh berbagai multimedia jadi guru bisa menyempatkan multimedia-nya di dalam e-learning atau dalam aplikasi ini untuk membantu siswa belajar secara mendiri atau bisa juga secara kompok nah itulah kelihatan siswa dalam bisa diserahkan sebagai full online atau bisa juga untuk blended atau hybrid jadi walaupun sekarang ini siswa juga sudah belajar atau tatamka di sekolah jadi karena berganti hari maka di hari yang mereka di rumah itu mereka membayari materinya melalui aplikasi yang disediakan oleh guru next nah kita masuk pada bagian akhir yaitu tren dari pembaharan sains maservan mungkin saat ini sudah ada yang mulai itu VR virtual reality jadi ini dengan aplikasi VR ini itu materi ajar yang bersifat abstrak bisa dikonkirkan siswa bisa menonton atau mengamati kreativannya sesungguhnya apalagi kalau yang saya admin di pesawat luangkasa ini bagaimana mereka bisa melihat langsung itu juga untuk IPA dan teknologi tentang bagaimana anatomi tubuh manusia maka dengan teknologi VR itu mereka akan dibantu dan juga mereka sangat asik dengan alat VR ini ini yang mungkin belum berkembang dengan kita hanya beberapa paling kali mungkin dikenal oleh peralatan dan macam-macamnya teknologi VR ini belum banyak dilaksanakan mungkin ini bisa menjadi geonetik untuk selanjutnya bagi penelitian bisa mengembangkan teknologi VR ini untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak yang tidak mungkin dibawa ke kelas bisa juga demikian jadi situasi di dunia nyata bisa dihadirkan di kelas maya ini ini yang teknologi VR yang selanjutnya AI next artificial intelligence ini yang contohnya siswa yang menggunakan teknologi VR ini saya ambil dari referensi ini saya next nah selanjutnya itu pembaharan dengan teknologi artificial intelligence ini mungkin masih jauh ya karena kita belum melihat teknologi AI ini digunakan di dalam penyekan itu mungkin masih ya sasaran masa depan ini sudah terhasil jadi intelligence ini peran guru terbantu ya bukan digantikan ya peran guru tidak bisa digantikan sama sekali tapi peran guru cukup terbantu dengan teknologi artificial intelligence ini guru sangat terbantu dalam proses pembaharan walaupun menurut Ali Benelikan peran guru dalam pembaharan di kelas itu tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun nah pentingnya sekali ini dirasakan oleh siswa yang di tahun 2020 itu itu pembaharannya full daring di rumah banyak kerepotan banyak persoalan mereka ini juga ada tanggung sekolah jadi jadi saya jenuh atau bosan untuk mengikuti pembaharan online terus jadi mereka itu akan lebih bersemangat dan termotivasi juga kalau bersama gurunya di sekolah nah ini yang menyebabkan bahwa ternyata tren guru dalam pembaharan tidak bisa digantikan oleh teknologi tapi bisa untuk membantu guru dalam menyampaikan matri ajarannya jadi guru cukup dibantu apalagi yang tadi saya katakan dari konsep-konsep asrak maka guru bisa terbantu disitu untuk menyampaikan matri ajarannya daripada berkata terus seperti zaman kami kuliah dulu maupun mau 2DSD itu kan dominan gurunya yang yang baca itu karena buku juga tidak ada dikatakan dulu jadi setiap kali masuk pasti ada ceritaan yaitu sangat diri TK guru nah itu ada pokoknya zaman dulu beda dengan anak-anak sekarang ini semua informasi sudah tersebar dimanapun sehingga guru bukannya satu-satunya informasi next ya mengasih tersebaran Pak Ibu semua sudah disampaikan materi tentang pembayaran sains berbasis informasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Usmadi MPD yang telah berkenan malam hari ini mestinya malam keluarga malam keluarga malam minggu malam minggu terima kasih Bapak-Bapak semua ini adalah menurunkan pencerahan yang lebih jauh lebih panjang lagi lebih anul lagi bahwa kita ini dalam zaman era yang seperti sekarang ini kita nggak bisa status quo kita belum punya apa-apa kok sudah mikirkan ke depan kita ini sudah punya semua sebetulnya Indonesia itu sudah punya semua jadi kita ini terutama masa-masa anak muda sekarang ini fasilitas ini luar biasa tapi kalau fasilitas ini tidak diarahkan penggunaannya dengan baik kita juga bukan bisa jadi musibah bisa jadi musibah saya akan minta pendapat yang pertama kali saya persilahkan deh dari Pak Sarwanto silahkan Pak Sarwanto iya 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 gimana ini kita harus kolaborasi kita harus saling urun pendapat tapi kita tidak lupa jati diri kita adalah jati diri bangsa Indonesia yang sebetulnya sebetulnya kalau digali baik dari Minang dari Melayu dari Aceh dari Batak dari Bali dari Papua dari Bugis Jawa Sunda Madura itu luar biasa kemarin Pak Sarwanto saya dikirimkan oleh Profesor Dr. Marzuki Ismoyo dia sudah sudah pensiun itu ya itu budaya lokal budaya Jawa budaya apa silahkan Pak Sarwanto silahkan terima kasih Pak Surahman waktu yang diberikan kepada saya ini luar biasa sekali ini terima kasih Pak Pak Usmeldi ya Pak Usmeldi ya sudah berbagi ini hasil penelitiannya Pak Usmeldi yang luar biasa sekali tentang penggunaan teknologi informasi ya dalam pembelajaran sains nah gitu nah ini kan kalau tadi yang disampaikan Pak Usmeldi untuk ke depan memang ini sangat diperlukan ya bagi kita semuanya dan ini adalah suatu kenisayaan yang memang betul-betul harus kita hadapi gitu ya nah jadi saya setuju sekali ketika sains ya jadi pembelajaran sains mau tidak mau itu harus harus berhadapan harus memanfaatkan teknologi informasi ini dalam dalam kerangkat pembelajaran tadi dengan proses sainsnya kelihatan ya tetap tetap harus kelihatan gitu nah yang yang menarik sekali bahwa apalagi ini yang sekarang ini kan sedang sedang trend ya yang Pak Usmeldi sampaikan yang terakhir tadi yang kaitannya dengan VR virtual reality nah ketika nanti VR ini betul-betul bisa diimplementasikan dalam pembelajaran sains maka maka laboratorium nyata itu kan dalam tanda betik proses sainsnya kan bisa dilakukan akan berbeda dengan simulasi animasi ya kalau virtual reality kan andai kata kita menuang kan harus ya memang ini nya psikomotoriknya tetap harus jalan disitu untuk VR dan yang sekarang ini sedang trend juga dan jadi perbincangan mungkin internasional ya metafers ya gitu ya metafersnya ibadah haji sekarang baru trendnya disitu nah kedepan selain VR juga metafers untuk pembelajaran fisika pembelajaran sains gitu dengan demikian ketika laboratorium metafers ini bisa jadi virtual reality kita tingkatkan menjadi menjadi metafers sehingga peran dari teman-teman terutama mahasiswa generasi alpha ya generasi alpha yang sudah berhadapan dengan teknologi informasi sejak lahir itu dia dapat punya peran di kita cukup banyak disitu dengan demikian ketika sekarang ini kan dalam darah putih generasi yang akan datang itu kan bekerjanya itu belum tentu di bidang pekerjaan yang sekarang ini ada mungkin itu merupakan salah satu salah satu yang perlu kita upayakan supaya ke depan generasi Indonesia ya generasi Indonesia itu bisa bisa mampu berperan serta bersaing secara global dalam pengembangan teknologi informasi terutama dalam pembelajaran sain tadi dengan menggunakan yang kemarin kan selalu saja Pak Suraman menyampaikan bahwa generasi kita itu generasi yang unggul gitu ya betul karena ketika olimpiado fisika olimpiado teknologi informasi kemudian olimpiado kimia dan sebagainya memang banyak yang menjadi juara disana nah kemudian itulah yang perlu kita manfaatkan yang perlu kita upgrade begitu penguasaan penguasaan teknologi khususnya untuk pembelajaran sain akan berkembang mungkin sekarang ini ya kita terus terang kalau implementasi di lapangan memang banyak mengalami masih banyak mengalami permasalahan ya di masa pandemi ini kan sebagian besar permasalahan yang dialami oleh murid peserta didik SMP SMA itu perguruan tinggi itu seringkali mengeluh dalam hal kecepatan akses padahal kalau misalnya mau menggunakan virtual reality metafose itu kan kecepatan aksesnya kan harus harus yang mantap yang harus tinggi kecepatan aksesnya tinggi makanya ini kan dua sisi dan ke depan mudah-mudahan dengan dukungan sistem informasi yang ada di Indonesia ya teknologi 5G itu bisa segera terrealisasi ini yang akan mendukung dengan cepat tadi proses membangun virtual reality atau metafose untuk laboratorium laboratorium fisika atau laboratorium yang lain dengan demikian banyak sekali penghematan-penghematan yang dilakukan tetapi tetap tidak akan menghilangkan tidak akan mengurangi mengurangi porsi-porsi untuk keterampilan keterampilan proses sainnya keterampilan psikomotoriknya keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya itu tetap akan terbangun di sana jadi saya sangat senang sekali mendukung sekali ketika nanti ke depan Pak Usman bisa mengembangkan lebih banyak ya lebih maju lagi tentang penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran baik begitu Pak Suraman terima kasih terima kasih Pak Sarwanto Pak Usman saya akan memberi kesempatan kepada itu teman kita teman kita yang ada di Lampung Profesor Sunyono Profesor Sunyono selamat malam Pak Nyono sudah lama tidak ketemu Pak Nyono selamat malam Assalamualaikum Pak Sarwanto Pak Prof Usmaldi selamat malam dari UNP banyak saya di UNP Pak Usmaldi fisika ya Pak fisika ya kalau kini ada Pak Mawardi itu sahabat saya saya kata saya kata terima kasih selamat malam ya Pak Prof Usmaldi saya tertarik sekali apa yang disampaikan Pak Usmaldi sudah sampai sejauh ini di dalam penelitian Pak Usmaldi yang luar biasa terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi sudah sampai kepada Pak VR tadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sarwanto tadi ya bahwa ini memang untuk kemajuan ke depan ke depan terutama dalam pembelajaran sains dan tentu saja tidak meninggalkan keterampilan proses sains dan memang Anu Pak Prof Usmaldi saya juga baru memulai nih Pak Usmaldi baru memulai dengan VR ini sebarangkali nanti kita bisa saling saya dalam pembelajaran kimia terutama pembelajaran kimia itu kan sesuatu yang mahal bahan kimianya mahal dan sebagainya sehingga banyak sekolah ini Pak Surahman Demiati kimia itu jarang melakukan praktikum gitu di sekolah-sekolah tidak tahu kalau dijawab Pak Sarwanto bagaimana dengan pembelajaran kimia di sekolah-sekolah praktis jarang sekali melaksanakan praktikum memang banyak bahan-bahan kimia yang yang mahal-mahal gitu ya kemudian juga pengolahan limbahnya juga perlu diatur dengan baik saya sudah mendalami terkait dengan bagaimana dengan pembelajaran kimia yang mengacu bagai ramah lingkungan dengan praktikum ramah lingkungan sudah saya dalami namun tetap saja ada beberapa bahan kimia yang tidak bisa digantikan yang tidak bisa ramah dengan lingkungan karena itu saya kira VR ini menjadi penting virtual reality ini untuk pembelajaran kimia yang mudah-mudahan bisa tetap dilaksanakan dalam pembelajaran kimia dan tetap tidak meninggalkan hakikat dari pembelajaran sains terutama pembelajaran kimia saya kira ini komunikasi hari ini saya saya sangat bangga Pak Surahman saya sangat senang bisa bertemu Pak Usmeldi Prof Usmeldi sehingga nanti kita bisa bincang-bincang Prof Usmeldi kemarin karena kebetulan gini Prof Usmeldi saya kenal Prof Usmeldi kemarin karena sebagai asesor BKD Prof Usmeldi rencananya salah satu dosen kami akan meminta Prof Usmeldi sudah menghubungi ya Prof Pak Agus kebetulan saya medisatu jadi nanti Prof Usmeldi mudah-mudahan kita banyak bincang-bincang bahkan bila perlu kita saling berkolaborasi terkait dengan pembelajaran sains ke depan terutama lagi Prof Usmeldi sudah melangkah lebih jauh dari yang kami lakukan di UNILA saya kira itu Pak Tim Yati ini luar biasa saya berterima kasih sekali diundang pada podcast pada malam hari ini sehingga saya bisa mengenal Prof Usmeldi dari namanya saya sudah kenal dari Prof Agus tapi malam ini dan nampaknya penelitiannya luar biasa Insya Allah kita bisa saling komunikasi terkait dengan pembelajaran berbasis informasi teknologi demikian terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ini saya akan memberi kesempatan kepada senior senior di kondok cabai itu loh itu 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 tanpa beliau itu ini kita jadinya agak sulit Prof silakan terima kasih terima kasih yang menonton seluruh Indonesia jahatnya itu maksusannya paling banyak dosennya paling banyak jadi saya minta tolong saya betul-betul kepada Pak Prof ini bagaimana ini pendidikan sains kedepan ini memang kita ini harus dua arah tiga arah sepuluh arah kenapa kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan kita ini tidak akan bisa kalau dengan cara biasa jadi kalau Prof. Usmaili sudah melangkah ke virtual ini yang harus kita rebut dengan cara begini bukan alon-alon asal kelakon asal alon-alon asal kelakon itu di dalam alon-alon yang mana tetapi ini memang kita harus mengejar bahkan saya akan menghubungi Prof. Dr. Yohanes Surya beliau adalah pakar pendidikan fisika yang betul-betul berhasil menggiring bangsa Indonesia itu paling tidak setiap tahun dalam 20 tahun terakhir itu selalu dapat entah emas kadang-kadang tiga-tiganya diambil Indonesia kadang-kadang cuma dapat dua kadang-kadang dapat satu enggak apa-apa tapi terus ini beliau itu pengalaman ini perlu kita agai bagaimana kalau nanti suatu ketika beliau berkenan Pak Kedut Pak Kedut juga membantu menghubungi beliau Pak Yohanes Surya lebih dekat dari pondok cabai kalau saya nilpon juga bisa tapi kandung rakyatnya jauh silahkan Pak Kedut terima kasih Pak Suraman saya ini lupa ya apa bedanya jarak Amerika dengan cabai ke sana nggak ada beda kan Pak ya bukan ini lagi masalah lagi sekarang kan dengan adanya teknologi ini juga akan halo ya silahkan silahkan Pak Kedut silahkan ya biasa kebetulan nah ini kita sebenarnya di UD sangat berkepentingan banget dengan ini pemampatan teknologi informasi Pak ya nggak bisa dihentari lagi gitu Pak ya jadi ya selesai masuk Pak halo iya iya masuk 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 Pak jaringan ini masih di kota nih Pak pinggiran kota jadi jadi begini Pak kalau misalnya kita melihat tadi pembagian itu kapan dikatakan blended kapan dikatakan puli blended atau kepan dikalian puli online itu ada ada buku ya yang mengatakan bahwa untuk kategori itu ada ini Pak kalau 30% online itu masih dikatakan sebagai puli blended Pak ya kalau blended itu dikatakan kalau penggunaan teknologi itu atau online learning itu antara 30% sampai 70% itu dikatakan blended kalau dikatakan puli online apabila online learning itu lebih dari 70% atau 80% 90% 100% itu aja bukunya Simon Pak ya mungkin Bapak sudah pernah lihat nah terus untuk yang ini kami sebenarnya berkepentingan banget sebenarnya dengan pemanfaatan teknologi informasi ini cuman ya itu tadi kita bisa menguasai kontennya tapi mungkin dari sisi teknologinya enggak Pak ya jadi memang saya harus perlu ada kerjasama antara konten ya tadi basic art Pak ya konten knowledge-nya teknologi Pak ya mungkin bahwa bisa ini nanti jelaskan sedikit tersemis suaranya putus gitu Pak ya jadi pengetahuan tentang TPA-CK teranggi penting banget ya Pak ya untuk pengembangan ke depan jadi sebenarnya di UT juga sedang mulai dikembangannya Pak VR ya Pak sedang kami perkembangannya juga enggak terlalu cepat karena kami jujur aja sedang outsourcing juga Pak yang menguasai tentang teknologinya juga jadi kita membuat apa menentukan kontennya apa yang di PR-kan terus ininya skenario-nya nanti di ini kan outsourcing Pak sistem istilah kita outsourcing gitu sedang Pak ya khususnya untuk ya untuk bidang IPA sangat-sangat ini banget tetapi ya gimana kedepannya saya juga menikahkan Pak kan tetap kalau dulu kita selalu berpikir endzone aktivitas kan tetap harus jalan Pak ya jadi maksudnya perampilan proses sain itu kan enggak bisa dilepaskan juga Pak ya jadi gimana caranya nanti kita mengkombinasikan yang dalam pikiran saya mungkin yang paling puas sementara kan blended learning jadi kombinasi antara tetap aja kalau dalam bidang IPA tetap harus ada endzone-nya kegiatan laboratorium itu untuk penanaman apa selain proses skill-nya itu tetap harus ada Pak jadi enggak bisa lepas cuman sekarang saya juga sedang memikirkan gimana caranya itu dalam tiga tahun terakhir ini saya sedang mengkaji itu Pak pengembangan bahan ajar dalam konteks itu produknya nanti melalui R&D Pak ya riset and development nanti produknya ada printed tetap harus ada juga Pak karena kan kalau melihat perkembangan teknologi dan internet di Indonesia dan persebaran mahasiswa UT khususnya yang guru-guru dan yang lainnya kan tidak semuanya di kota besar Pak ya banyakkan malah yang di badai daerah pelosok malah bahkan sampai sekarang mungkin masih ada daerah yang jaringan internet bagus banget jadi kita tetap harus mengakomodasi tiga kategori mahasiswa itu berdasarkan demografisnya ada yang di perkotaan mungkin dia sudah bisa ke puli online di depannya kalau yang di pelosok pelosok di atas gunung apa gitu Pak tetap aja dia harus pakai printed printed kan gitu nah terus kan antar juga yang internetnya sudah mulai ada tapi belum begitu bagus jadi ada in between itu tadi yang blended tadi Pak ini kecuali nanti jaringan internet itu sudah bagus semua untuk seluruh wilayah Indonesia mudah-mudahan sih ke depannya bisa seperti itu Pak ya gitu ya tetapi dari hasil kajian riset kemarin itu gak seperti itu juga Pak jadi mahasiswa kita tersebarannya secara ini masih ini kalau dilihat dari demografi dan ketersebaran internet dan akses ke internet itu tidak semuanya bisa Pak ini makanya untuk sementara ini masih tetap menggunakan tiga model itu Pak ya jadi kalau kita nanti semuanya harus puli online sementara akses ke internet saja gak bagus gak bisa juga gitu gitu Pak ya jadi nah bicara tentang saya tadi kedepannya saya lihat sih mungkin dia artificial intelijen juga tetap ada sana yang ini Pak ya dan juga VR itu cuman untuk pengembangan VR itu kan gak mudah Pak ya kelihatannya ya Pak Smelly mungkin orang fisika Pak Sarwan itu basicnya fisika juga gitu saya gak ngerti kalau di UT yang saya tahu sekarang masih asorsi Pak gitu untuk apa menerjemahkan dari ide konsep itu step-step itu ke dalam VR itu Pak jadi ya belum 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 berwujud sih gitu sudah mulai kelihatan tapi belum bagus banget kalau kita lihat di internet itu kan sudah mulai banyak yang bagus-bagus juga Pak yang IT-nya VR saya kira mungkin saya setuju juga karena kan teknologi sekarang itu sudah gak bisa dihendiri lagi perkembangan teknologi itu kan sangat cepat jadi ya biar bagaimanapun kan proses pembelajaran tidak akan bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi Pak sekarang aja sudah mulai PTM perkembangan tatap muka tapi dengan perkembangan ini kasus ini naik lagi jadi 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 memang kita kan gak tahu nih kapan akan berakhirnya jadi kelihatannya memang untuk penguasaan ini teknologi seperti PR ini sebenarnya harus dipercepat Pak kayak quantum learning lah ada loncatan begitu kalau gak ya seperti kata Pak kalau kita hanya biasa-biasa saja kapan kita bisa sampai di situ saya kira itu Pak ya mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan Pak apa namanya TPA JK ini dengan PR itu Pak pasmer apa benar gitu kalian saya ingin tahu juga terima kasih Pak ini ini memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan kita ini ibarat pertandingan dunia kita itu jumlah penduduknya memang nomor empat di dunia kalau kita adu tidak juk'an artinya ya tadi beberapa bibit unggul kita itu diadu di seluruh dunia kita itu gak kalah artinya kalau kita itu mengkoordinasi dengan benar jadi siswa-siswa itu sejak dari apa itu grup apa yang paling di bawah TK itu apa study group apa-apa itu ya terus TK kemudian SD SMP SMA atau namanya Sanaria Alia Pondok Pasantren semua sektor pendidikan di luar formal maupun informal itu kita fasilitasi dan kita kita yang tokoh yang melakukan penelitian yang melakukan inovasi yang mengejar ketinggalan itu kita yang mempemikirnya jadi kita yang memikirkan jangan sampai kita ini nanti tetap seperti ini kita ini masih ada waktu dan saya yakin kita bisa saya yakin kita bisa karena di depan depan profesor-profesor ini luar biasa ide-ide itu bukan ide yang 100 tahun yang mau kita ini sudah mengakah kita harus menang kita itu harus menang dalam 15 tahun ke depan 15-20 Indonesia itu benar-benar nomor 4 nomor 4 di dunia dalam level saintifik STEM science technology engineering mathematics bukan berarti kita mengandungkan sektor yang lain enggak sektor lain bersamaan nah ini yang dalam podcast saya ini sedang merangkul dari berbagai sumber merangkul dari berbagai sumber kalau teman-teman mau join silahkan jadi misalnya sejak besok pagi itu cara sumbernya itu kelihatannya bagian yang penulisan cerita rakyat tapi di balik itu ada lokal wisdom lokal wisdom disitu nanti kita bisa masa-masa etnic science kalau mau mengikuti lagi kalau ada waktu kalau ada waktu Sabtu depan itu dari luar negeri kami dapat Pak Joko Ngatimin itu mengajar gamelan di Nicaragua Nicaragua Amerika Selatan kalau saya lihat di Google map itu ya saya itu ada 45 derajat di lintang utara beliau ada 15 derajat di lintang selatan jadi kalor di total itu jauh sekali kalau saya sekarang lagi kedinginan itu gak begitu dingin tapi karena ketinggiannya beliau beliau itu tinggi tinggi sekali posisinya hampir 3000 meter posisinya nomor dua di dunia sebelum Bolivia artinya dalam posisi kota besar itu ada di KBRI beliau itu mengajarkan gamelan di KBRI jadi gamelan ini sudah diakui oleh UNESCO diakui saja kita yang punya tenang-tenang saja bagaimana kalau tidak diduniakan mendunia gamelan mendunia di kampus saya di University of Iowa itu ada gamelan mahasiswa saya saya dulu punya mahasiswa jelek-jelek saya itu pernah asisten profesor apa-apa yang di Amerika itu mahasiswa saya itu dulu pernah tujuh tahun di Jogja tujuh tahun di Jogja belajar gamelan sampai di Amerika jadi dosen yang gamelan dia itu suatu ketika kecapean siapa yang mewakili ya kirim dong dari Jogja kirim dari Solo kirim dari Lampung di Lampung itu kan banyak yang alih gamelan yang nanti yang di Minang apa yang dikirim di Minang itu sudah merajai di sini di Minang itu makanan baladurnya itu orang Amerika sudah saya akan kembalikan kepada Prof. Osmendi ini ini kita secara kolaborasi sudah jelas ya kita harus kita melinggalkan berintik kita melinggalkan praktikum yang beneran langsung sebelum melangkah virtual sebelum melangkah yang lain-lain tapi memang kita harus semuanya dan otaknya ada di kita-kita ini jadi brain itu ada di kita-kita ini kalau kita mau kita akan bisa jadi silahkan silahkan konten kemudian teknologi jadi intinya penyajian materi ajar khususnya di bidang sains atau pembayaran sains itu misalnya kita menggunakan satu metode kita menggunakan metode inquiry untuk mendapatkan materi sains nah kemudian dalam penyajian itu kita menggunakan teknologi nah itulah teknologi VR jadi kita menggunakan teknologi sehingga konsep-konsep dari materi ajaran kita yang beristirah abstrak itu bisa disajikan dengan mudah dan juga mungkin siswa lebih mudah memahaminya karena inti dari VR itu kan mengkonkretkan konsep abstrak sementara kalau desain di fisika contohnya banyak konsep-konsep yang abstrak yang sulit untuk mempunyai sulit memahaminya jadi dengan bantuan teknologi nah teknologi akan lebih mudah memahaminya jadi itu yang saya masukkan ke DDACK dan salah satu teknologi yang saya gunakan teknologi VR walaupun bisa di juga yang lain teknologi yang masih lainnya bisa di dalam masalah sebenarnya betul bahwa teknologi VR memang belum banyak mungkin masih kami pun juga masih dalam taraf untuk penelitian awal baru untuk VR ini untuk mencari ahlinya untuk penelitian saya ada itu penelitian istri itu cukup paham masih ekspeksi kita merancang jadi apanya kita bisa kolaborasi dengan mereka itu merancang lebih lanjut tentang penelitian ini ini apa itu Pak Asuni Ono kita bisa nanti berkorabasi untuk mencoba karena jumlah terpenerapan dari VR ini didasain memang belum belum banyak nanti dikit dan juga kata Pak Saranto tadi itu mungkin mengatasi masalah-masalah dalam pembayaran online jadi dengan ini kita bisa untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran apakah itu dilaksanakan di kelas ataupun di rumah berasal diadari nah itu yang saya masukkan itu Pak ya ini kan ini bagus sekali ya Pak Pak Usmer ini bagaimana kita ke depan ini memang makin lama memang apa ya kolaborasi antar antar kita kolaborasi antar kita jadi kita sudah membentuk yang lebih luas bukan hanya fisika saja di depan kita itu ada kimia kemudian ada biologi yang kemudian nanti ada bidang-bidang yang lain itu ada yang engineering misalnya saja kalau kita bisa membawa teman-teman dari ITB ITS dari UI ya kenapa kita tidak mengundang tolong saya diberi nomor-nomernya barangkali mereka beliau itu bersedia ini kita sudah waktunya kita bukan hanya yang pendidik saja tetapi yang teknolog teknolog yang membuat yang engineering jadi ini Indonesia tidak akan pernah menang kalau kita tidak berkolaborasi kita ini terseran saja saudara kita Vietnam Vietnam itu kan Korea kita ketinggalan Korea kita ketinggalan dengan Vietnam kita ketinggalan itu kan lebih baru lagi nanti kalau kita kesalip oleh Birma apalagi namanya ini kita tidak boleh jadi kita itu sudah jelas jumlah penduduk itu adalah 287 agak 290 juta besar di dalam pertandingan dunia kita menang memang secara kita kalah secara general tapi itu nanti kita tingkatkan literasi-literasi di berbagai bidang meningkat literasi-literasi di berbagai bidang jadi kita harus kolaborasi dengan guru TK guru SD SMP kalau ada di pondok sana ada Sarnawia pondok pesantin sistem-sistem pendidikan itu semua ini pada intinya lokal wisdom kita ternyata tidak kalah tidak lagi akan mencoba menghubungi seorang profesor dia yang mendirikan pondok pesantren dan lulusannya lulusannya tidak kalah bahkan di pada anud dia terdapat dia nobatkan sebagai sekolah-sekolah unggulan jadi di dulu orang menganggap kecil pondok pesantren itu cuma ini ternyata itu yang ada di dekat Mojokerto itu itu ada pondok pesantren yang luar biasa yang produknya itu profesor rojat rektornya uteranya ada di sana uteranya dikirim ke pondok pesantren dan itu lulusannya karena strategi ini saya buka saja walaupun enggak tahu nanti beliau tersinggung tapi saya dengar sendiri dia tidak tersinggung kalau itu dibuka kalau sekolah itu SMA itu kelas 1 2 semester kelas 2 2 semester kelas 3 2 semester mestinya kan gitu itu baru semester 1 saja semua kurikulum habis sehingga 1 semesternya hanya petunjuk strategi bagaimana diterima di perguruan tinggi diterima dapat pekerjaan diterima dikirim ke luar negeri itu berhasil kenapa kita tidak mengambil best practices dari dalam negeri ini best practices jadi nanti beliau akan saya undang kalau berkenan karena beliau jadi orang-orang sibuk luar biasa beliau itu jadi luar biasa dari bawah betul-betul dari bawah pemimpin dari bawah dan ketika beliau itu berhasil ini menjadi pemimpin percontohan sebetulnya mari kita tidak melihatnya itu dari segi apa yang saya katakan itu sangat hati-hati ya bangsa kita ini memang kadang-kadang faktor yang paling sensitif itu Sarah mari kalau kita itu mau maju mau bineka tinggal ika mau melihat Indonesia itu betul-betul menang kita yang itu yang Sarah itu mari kita kurangi kurangi kalau perlu hilang sama sekali kalau saya mau cerita bukan berarti yang Amerika itu baik saya ini kalau saya pernah cerita kepada Pak Prof. Yonol itu dekan dekan di kampus saya ini jadi kampus saya karena saya disini saja sudah 14 tahun dekan disitu itu dari sejarah berdirinya 175 tahun yang lalu 175 tahun yang lalu bukan 10 tahun bukan 20 tahun bukan 30 tahun bukan 40 tahun enggak 175 tahun yang belum pernah seorang dekan terpilih dari wakil dekan dari dosennya jadi the dean of college of education college of education university of Iowa ini selalu dapatnya dari state yang lain dan ini termasuk presiden termasuk presiden ini jiwa-jiwa begini menerima jadi nanti bisa saja rektor unilah itu dari padang rektor unilah atau rektor UI dari batak rektor UI mungkin ada Papua jangan dikira ini Papua ini banyak juga kalau kalau mau dibenahi banyak gifted gifted dari sana dan nanti saya tersenggung soal yang dihadukan Pak Katur juga gifted ini kalau mau serius dulu tahun 2007 mohon maaf ini bukan ini kisah nyata 2007 yang lalu saya terpilih dari mewakili Indonesia secara apa sengaja atau kebetulan tapi ternyata bagaimana saya ini dapat saya membuat proposal dan proposal saya untuk Indonesia diterima 2007 jadi intinya dalam 10.000 kelahiran itu sekitar 6 orang itu gifted gifted ini Pak kalau mau diadu biar orang 2000 yang satu ini menang 2000 satu orang dikirim pertandingan yang satu ini menang gifted kenapa dia ini otaknya ini selalu banyak akal kalau di sekolah trouble maker kalau di sekolah trouble maker kalau di rumah bapak ibunya kualaham kalau di kampus dosennya itu bisa puyak karena pertanyaannya sulit dijawab pertanyaannya sulit dijawab karena ininya luar biasa di luar orang manusia biasa jadi IQ biasa 100 kita mungkin bisa 110 120 dia ini bisa 150 160 bisa 200 bagaimana kalau dia itu masih SD pertanyaannya sudah perguruan tinggi dua cucu saya itu masih SMP kelas 2 gurunya gak ada yang bisa menjawab pertanyaan akhirnya sejak SMP kelas 2 dia sudah dibolehkan kuliah jadi saya punya dua cucu yang kecil ini sudah mau ke Washington mewakili state untuk sebagai reporter terbaik kemudian yang kakaknya itu ahli artificial intelligence ini umurnya baru 17-18 ini sudah jadwal untuk kejadian dan ini teman-teman kapan kita ini gifted education ini dibangun di Indonesia padahal anak-anak kita ini tadi kalau dari 10 ribu ada 6 10 ribu kalau 100 ribu kan 60 kalau 1 juta kan 600 600 nah kalau 200 juta 1.200 orang punya 10 orang ini saja bisa merubah dunia Elon Musk itu satu orang itu cirinya suka membaca ini seringkali kita membaca membaca buku kalau bisa membaca buku beneran laptop ipad handphone buku lebih bagus buku langsung lebih bagus jadi perinten lebih bagus ibu membacakan untuk anaknya TK bapak membacakan untuk anaknya SD gak apa-apa jadi literasi harus kita bangun ini yang harus kita gerakkan bersama-sama kalau GAPTED education mungkin UNILA mau memesponsori mau bersedia saya akan bantu dari sini dari Amerika guru-guru dosennya dikirim ke sini silahkan kalau UNS bersedia kalau UT bersedia kalau padam bersedia kalau yang tempat lain seluruh Indonesia ini kan banyak kampus kenapa saya ngirim dua tiga dosennya selama setahun kalau perlu dua tahun biar jadi sekali itu loh biar jadi sekali jadi membangun negara gak bisa setengah setengah kita itu harus mempunyai rancangan kalau pula 25-50 tahun kalau gak begini kita gak akan usah merebut tahun 100 tahun kemerdekaan Indonesia bahwa kita itu bisa menunjukkan benar-benar nomor 4 di dunia dalam segala hal kita adalah menjadi tumpuan percontohan karena kita itu secara local wisdom-nya paling banyak paling baik Pak Sarwanto sudah bisa membuktikan Pak Osmuel sudah bisa membuktikan nanti Pak Sunyono bisa membuktikan Pak Kedut lokal wisdom-nya Bali bagus banyak membaca tentang Bali jadi hal-hal seperti itu mari kita gali teman-teman tolong disadarkan penulisan 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 research 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 kolaborasi kolaborasi kita tidak bisa dengan jalan sendiri-sendiri tidak bisa silahkan lagi kepada Anu silahkan yang mau mencambuk Pak Sunyono silahkan Pak Sunyono ya tadi yang ya baik makasih tadi yang disampaikan Pak Ketut saya setuju memang bagaimanapun tetap blended itu menjadi pegangan utama karena masyarakat kita terutama mahasiswa saya pun kalau mahasiswa Pak Ketut jelas berada di daerah-daerah jauh-jauh masyarakat mahasiswa kami pun juga saat ini masa pandemi ini juga berada di daerah-daerah yang sinyalnya juga kadang kembang-kempis dalam bahasa kita gitu ya sering-sering putus nyambung begitu karena itu yang kami kembangkan Pak Ketut memang saya latar belakangnya kimia gitu ya pembelajaran kimia sehingga berpikir pada tahun 2020 itu berpikir apa yang mesti harus keterampilan psikomotorik mereka dalam kimia skill mereka untuk untuk kaitannya dengan kimia tidak mungkin kita bawa ke laboratorium di kampus tapi kemudian saya coba berpikir saya membuat untuk kinetika kimia pembelajaran tentang menentukan laju reaksi eksperimen tentang laju reaksi ada beberapa bahan di lingkungan sekitar di rumah-rumah ada semacam bahan pembersih nah bahan pembersih itu kan kandungan HCL-nya cukup lumayan terutama mohon maaf kalau saya sebut sebagai Fiksal ya merek merek Fiksal merek Fiksal itu HCL-nya yang paling tinggi diantara bahan pembersih kemudian juga di dalam di rumah kan ada 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 apa pemutih ya ada baik clean dan sebagainya dan ternyata Pak Ketut Pak Pak Prof. Usmaildi dan Pak Pak Suraman ternyata kalau kita campurkan antara satu sendok Fiksal dengan satu sendok pemutih dalam hal ini di rumah saya ada baik clean itu ternyata menimbulkan gelembung gas ada gelembung gas ada gelembung gas berarti disitu ada reaksi kimia antara HCL dengan NaOCL sehingga disitu kita berpikir wah ini bisa untuk reaksi ini kita coba dengan berbagai macam konsentrasi dari dari Fiksal kemudian berbagai konsentrasi dengan jumlah volume yang berbeda antara Fiksalnya dengan pemutihnya itu ternyata juga kecepatan reaksinya menghasilkan gelembung gas itu juga berbeda kemudian kalau dari gelembung gas itu kita kasih sedikit batu karbit ini kan ethnosains juga Pak Surahman dulu kan budaya-budaya kita waktu kecil main jebumen itu kan pakai batu karbit pakai karbit di desa-desa itu ya nah ternyata kita kasih saja satu butir karbit satu ujung jari kelingking kita ini ternyata itu menimbulkan ledakan kecil-kecil di dalam larutan itu ada timbul barak api yang ada di dalam larutan campuran antara Fiksal dengan pemutih antara pembersih lantai dengan pemutih itu cukup menarik bagi siswa dan ini juga sudah saya buatkan saya buatkan prosedur percobaannya untuk percobaan tentang laju reaksi dan ternyata bisa kita adakan online dan itu mahasiswa yang berada di daerah saya minta supaya divideokan cukup pakai HP saja merekamnya nggak usah bagus-bagus karena mereka juga dari berbagai latar belakang ekonomi yang sangat beragam sehingga saya minta untuk divideokan lalu coba mencari sinyal yang bagus untuk dimasukkan di YouTube kemudian yang dikirimkan ke saya adalah link YouTube sehingga mahasiswa tidak terlalu mengirimkan video terlalu cukup berat untuk dikirimkan menggunakan HP atau menggunakan LMS LMS-nya juga terlalu berat sehingga yang saya minta adalah coba link YouTube-nya di copy paste ke LMS yang sudah kita sediakan di UNILA ada yang namanya Fiklas e-learning-nya nah itu yang yang kami lakukan Pak dan banyak hal percobaan-percobaan yang kita lakukan yang bisa dilakukan di rumah bahkan sulap-sulap ini ya juga sudah kita lakukan di beberapa sekolah ini kita praktekkan kemudian banyak ada beberapa poin memang ada beberapa yang tidak bisa menggunakan bahan yang bisa diganti di lingkungan sekitar misalnya peroksida air itu tidak bisa nah caranya adalah kami minta beberapa mahasiswa yang berada di dekat kampus untuk datang ke kampus karena waktu itu benar-benar kampus tutup sehingga yang dekat rumahnya datang untuk mengambil peroksida tetapi dengan catatan jangan disalahgunakan jadi hanya kita barikan 5 mili 5 mili jadi itu untuk percobaan-percobaan misalnya ular keluar dari botol padahal itu cuma PK jadi PK kemudian juga kita coba PK dengan bawang merah jadi itu juga semua ada di rumah dan itu kita lakukan mereka praktek sendiri di rumah nanti dividiokan dan kita beri komentar kita berikan feedback di videonya itu saya kira ini mungkin nanti akan saya sampaikan pada saat posket di jadwal saya Pak Pak Surahman saya ada rancangan percobaannya sudah saya rancang beberapa percobaan-percobaan tentang kinetika kimia siap teman-teman Bapak Bapak Dr. Abdurrahman MSI beliau bersedia tanggal 12 Maret Alhamdulillah siap bapak Dr. Abdurrahman MSI dari BUNU beliau bersedia sudah memberikan topiknya sudah dikirimkan ke saya nanti saya upload posternya jangan lupa jangan lupa berpartisipasi karena dengan demikian ternyata dunia kita ini makin dekat makin dekat dan kita ini ternyata makin akrab makin akrab bayang yang satu di Satunya di Solo Satunya di Padang Satunya di Amerika di bawah di 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 globo itu di bawah Pak 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 Ketut saya dulu di UT juga Pak Ketut saya diterima bersamaan dengan Almarhum Pak Rustam dengan Pak Mujadi kami bertiga dulu yang diterima tapi kemudian tahun 90 ya kemudian di akhir 91 saya pamit untuk pindah ke UNILA iya 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 gak apa-apa gak apa-apa yang kita ini kan mengandung kembali untuk Indonesia ya saya ini kan juga pensiunan tapi ya tetap untuk Indonesia untuk Indonesia iya iya bapak-bapak ya ini ini kesempatan hari ini luar biasa dan kita cukup ganyeng ya pertemuan ini tadi luar biasa insya Allah ini dan ini rencana kita akan lebih baik lagi dan lebih semarak lagi karena yang terlibat lebih meluas lagi dan tolong ya tolong kalau ada nomor-nomor teman-teman dari UI yang ini UI kalau punya teman kan ada apa sih dari ITB dari ITS dari Gajah Mada ya terus dari mana lagi ya yang hebat-hebat di dunia itu Indonesia itu banyaknya loh sudah ngetop loh ini apa silahkan saya diberi nomor barangkali ada yang berkenan gitu loh kalau nanti kalau satu itu berkenan masuk ya wah ini sudah yang lain juga akan menyusul saya kira saya kira Bapak-Bapak Pak Profesor Usmedi Pak Sunyono dan Pak Sarwanto yang saya ucapkan terima kasih saudara-saudara sama yang mengikuti dari garis belakang sekarang ini kalau tidak rekamannya nanti ini adalah luar biasa saya ucapkan selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Assalamualaikum 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 ya terima kasih terima kasih Pak Keke ya Pak Keke amin